Pemirsa banjir yang merendam jalur Pantura, Subang, Jawa Barat membuat jasa penyeberangan sepeda motor bermunculan. Mereka nekat menembus banjir setinggi 1 meter lebih sambil membanggul sepeda motor pengendara yang tidak dapat melintas. Dengan menggunakan dua bilah kayu dan bambu, sejumlah warga akhirnya bisa mengangkat sebuah sepeda motor milik seorang pengendara yang terjebak banjir. Warga lantas menggotong sepeda motor melintasi genengan banjir setinggi 1 meter di jalur Pantura, Subang, Jawa Barat. Tak hanya dengan cara dipanggul, beberapa warga lain membuat rakit khusus untuk menyeberangkan sepeda motor. Menurut seorang warga, awalnya ia dan beberapa temannya hanya membantu warga mendorong motornya yang mogok di tengah banjir. Namun saat banjir makin tinggi, banyak pengendara yang membutuhkan jasa penyeberangan motor agar lebih aman dari kepungan banjir. Warga pun tak mematok tarif khusus pada para pengendara, namun rata-rata memberikan 20 hingga 30 ribu rupiah sekali angkut. Pertamanya didorong, didorong sendiri, kadang orang dua, orang tiga. Habis airnya besar, ini baru pakai ini. Itu airnya naik baru dari jam satu lah mulai. Banyak tadi yang menggunakan jasa penyeberangan? Banyak, Pak. Ya, gimana lah, nggak ada jalur lagi. Nggak ada jalur lagi? Iya. Jadi terpaksalah gitu. Tak hanya sepeda motor, sejumlah bus juga terendam hingga 50 cm hingga roda bus tak terlihat. Sejumlah kendaraan roda empat juga diminta putar balik di kedua arah karena ruas jalan lumpuh total. Selain merendam dua titik jalur pantura Subang, banjir juga merendam ribuan rumah di lima kecamatan di Kabupaten Subang. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Hariawan, Juanda, Ainews, melaporkan.